Oh kelihatan gagangnya itu ya ini itu dibabur tidak bisa dicabut ya itu sudah bertahun-tahun yang pencarian pakarun tahu bahwa itu pusaka kemudian dicoba dicabut tidak bisa dicabut usaka ya yang pertancap dibatu dan terendam air beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun dimana pusaka ini dulu sangat tersohor di hera kerajaan ya di zamannya Kerajaan Majapahit pusaka dari pendekar sakti dan juga Panglima Perang ya atau Senopati Perang di zaman Majapahit yang bernama Arya Kamandalu dan pusaka ini dinamakan dengan sebutan pedang naga puspa nah tidak hanya dongeng yang selama ini kita dengar dan kita lihat di berbagai media ya bahwa naga puspa itu hanya dongeng namun di tempat ini real kita menemukan ya pusaka sakti yang tersohor di zamannya dulu ini tertancap ya di sungai Purba yang tentunya tempat ini sangat luar biasa nah di sebelah kanan ini merupakan sebuah perkampungan kuno ya peradaban atau di era Majapahit di sebelah kiri juga tempat ini dulu merupakan sebuah tempat pengungsian warga Majapahit termasuk pembesar Majapahit yang mengungsi di lokasi ini ya teman-teman dan banyak juga temukan emas ya di sini ya banyak juga para pendulang emas ini contohnya ini pasir-pasir bekas dulangan tentunya sangat spektakuler ya tempat ini temen-temen yuk ikuti terus ya penelusuran petung sewu kali ini bersama bongkotan pring dan Tejon Jombang kelihatan gagangnya itu ya ini dari info warga sekitar itu dibabut tidak bisa ini cabut iya itu sudah bertahun-tahun ini ada di Kalipadas ya nama sungainya di sini tuh Kalipadas iya 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 asli nyata ini ini asli dan ini Kang ini munculnya pas musim kemarau seperti ini ya kan airnya surut ya ini terlihat terus Mas oh gitu ya iya karena sungainya itu langsung turut berarti nggak pernah banjir nggak pernah banjir gitu ya segini terus ya itu jadi munculnya pedang kapus Pak ini itu terlihat walaupun musim penghujan ya teman-teman ya karena air di sini debit air di sini tuh walaupun hujan tetap di sini seperti ini Hai 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 dan logis logang ya kisah cerita tentang Arya Kamandanu dan Pedang Nagapus Pak itu tentang kerajaan Majapahit ya dulu ya betul dan di lokasi ini di kiri-kiri kanan sungai ini dulu merupakan sebuah perkampungan kuno yang disini itu pengusian pengusian kerajaan Majapahit tempat pengusian Oh iya betul jadi disini tempat pengusiannya kerajaan Majapahit jikalah Majapahit juga hantur-hantur ya padang isi ke sini ya itu menurut tembonya orang di dalam dunia jadi tempat pengusiannya di jaman Majapahit ya ya di sekitar sini itu masih banyak harta-harta yang masih terpendam begitu bukan eh para petinggi maupun orang-orang pendapat-pendapat yang raya-raya dulu jelas kalau mengusikan bahwa bersembunyi di sini dan membawa hartanya dan mungkin Kang di dalam di dalam kubangan atau di dalam sungai ini banyak harta karun ya untuk mendulang itu ya cuman waktu mau nyabut itu enggak bisa ya pedang-pedang ini ya kemungkinan yang pencari-pedang tahu bahwa itu pusaka kemudian dicoba disabut tidak bisa disabut ini nyata ribuan tahun ya dan ini kedalaman berapa Kang kira-kira dalam ya ini ya berarti besar ya pedang nagapuspo itu besar ya ini kan gagangnya katanya orang yang mencari yang mencabut itu ya katanya itu sangat luar biasa ya temen-temen ya jadi iya pasti 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 jadi memang tidak tidak mau diambil tidak boleh diambil kalau dipaksa dicabut ya mungkin mengundangkan terhadap ada hal-hal buruk yang terjadi di daerah sini kalau semua orang dari domusiknya mungkin begitu iya kan ini nggak bisa kesana ya temen-temen ya nggak bisa kesana karena ini sangat dalam aku kok rasanya pengen renang ya tak lihat tak cek kesana cuman kok takut ya takutnya ada buaya di sini ada posir buaya dari sini kelihatan malah malah kalau dari sini seperti apa namanya ujung dari sebuah makkota raja kan kelihatan ukirannya ya ada ukirannya ya iya kan ada makkota itu yang agak lonjong ke atas itu iya yang menghujud nah itu seperti makkota gitu loh kalau dari sini kelihatan seperti itu tapi menurut Kang Tejo beserta diperkuat dari titur warga sini itu merupakan pusaka yang kelihatan itu adalah tegangannya pusaka entah nagabuspa entah nagabusaka apalah yang yang gelas itu menurut warga pusaka katanya warga ini nagabuspa kan diperkuat dengan saksian warga yang pernah selulup gitu ya selulup mendekati memanjang iya dan panjangnya lebih 3 meter ini ini katanya pejang nagabuspa pejang berarti tidak ada luk loh berarti langsung tidak langsung lurus cuman ada ukirannya ada ukirannya seperti naga gitu berukir seperti ular naga gitu loh temen-temen ya Hai banget luar biasa ya kita terhadapkan langsung dengan sesuatu yang di luar naga dan selama ini hanya dongeng dan ini kita menemukannya langsung real ini pedang nagabuspa yang tertancap di batu yang di dalam air ya di daerah desa apa ini namanya desa pelabuhan desa pelabuhan pelandaan Jombang semoga ini tetap terjaga saya berharap tidak ada orang yang bisa mencapai iya biar tetap lestari seperti ini ya Kang Tejo ini kan barusan sudah kita dapatkan ya bahkan diperkuat dari petikur warga bahwa di bawah sana ada sebuah pusaka yang menancap betul disana memang ada pusaka yang menancap sudah ratusan tahun yang tidak bisa dicabut diduga itu pusaka dan naga puspa miliknya Arya Kamandanu dan ada satu lagi disini yaitu sebuah pusaka juga ya mungkin itu warangkanya atau selotongnya tempatnya tempat pusaka wadahnya betul nanti kita tunjukkan warangkanya pedang naga puspa ya sekitar 2 meter setengah atau 2 meter setengah itu warangkanya itu apakah itu sudah menjadi fosil ya ya itu sudah menjadi fosil ya sudah menjadi batu berarti kayu pilihan yang digunakan untuk sebagai bahan warangkanya betul karena bisa memfosil ya kan Insyaallah ya ini loh temen-temen artinya tempat ini lebih jelas sekali ya banyak pusaka-pusaka yang masih terpendam betul enggak cuma ini saja yang ditemukan di sungai ini ya banyak pedang kecil di sula ditemukan di sungai terpendam ratusan tahun disini di kolam ini di kolam ini iya di Kalipadas ini sampai sana seperti apa kan semacam-macam pusatanya kan ada yang pusaka trisula itu ya entah itu miliknya siapa saya juga enggak tahu yang menemukan itu orang pencari Yatakarun itu karena orang pencari Yatakarun itu kan setiap kubangan ini dimasukin ya diangkat pasirnya atau batunya kemudian dicari emasnya tapi di saat mengangkat dia menemukan sebuah pusaka-pusaka kecil macam-macam pusakanya terbiasa ya kan ya terbiasa ya terbiasa ya jadi terbukti sekali ya kalau pusakanya kita didapati tidak menang apa namanya dia bisa dicabut dan warangkanya atau tempatnya kita tidak bisa diambil ini ini warangka terbesar mas besar loh kan iya terbesar ini belum ada warangkanya terbesar ini iya terherasta sangat beres 입